Halo guys, selamat datang kembali di channel Linsafilm. Di konten kali ini, Linsafilm akan ngebahas, review dan spoiler, kita ada sama All Blues episode 11. Oke, gak usah kelamaan wasa basi, langsung aja kita ke pembahasannya, check it out. Di episode sebelumnya diceritakan Yongju dan Yoon sudah mendapatkan kebahagiaannya karena hubungan mereka sudah direstui oleh kedua orang tua mereka. Karenanya hubungan Inguon dan juga Ho Sik juga kembali membaik. Dan di episode sebelumnya nanti hubungan baik juga akan dirasakan oleh pasangan Son A dan juga Dong Sok serta hubungan Jong Jun dan Yoon O. Karena dalam review diperlihatkan akhirnya Jong Jun dan Yoon O pergi liburan bersama nih guys. Mereka berdua terlihat naik perahu bersama dan juga bersepeda. Mereka juga terlihat foto bersama benar-benar tidak ada kesedihan di wajah mereka berdua. Sampai di mana? Jong Jun pergi ke rumah Yong O. Namun di sana tiba-tiba telepon Yong O berdering. Nah di sini Jong Jun benar-benar penasaran dengan siapakah orang yang menelpon Yong O. Karena dapat kita ketahui ya guys, masih ada rahasia tersembunyi yang disembunyikan oleh Yong O. Setelah itu diperlihatkan Jong Jun mengangkat telepon tersebut. Sebelum akhirnya Yong O datang menghampiri dirinya. Belum diketahui pasti apa yang terjadi selanjutnya adegan beralih kepada Son A dan Dong Sok. Di situ terlihat Dong Sok terus menerus menemani Son A di kehidupan sehari-harinya. Dong Sok membantu aktivitas Son A seperti mengganti spray, mengganti korden, dan juga merenovasi rumah yang akan ditempati oleh Son A. Ada skin yang memperlihatkan juga bahwa Jong Jun juga membantu Dong Sok untuk merenovasi rumah yang akan ditinggali oleh Son A. Mereka berdua terlihat sangat bahagia ya guys, karena cinta mereka yang sudah bersemi. Diperlihatkan juga sepertinya kondisi Son A semakin membaik. Raut wajahnya terlihat selalu bahagia semenjak Dong Sok hadir di kehidupannya. Bahkan saat Son A tertidur, Dong Sok menghampirinya dan mengelus kepalanya sambil berkata bahwa hubungannya sangat alami, seperti seorang kekasih yang tinggal bersama. Sementara itu ada Anhui juga yang juga bahagia nih guys, karena setelah sekian lama akhirnya Anhui bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Miran. Sepertinya mereka akan berlibur bersama nih guys ke sebuah pegunungan, karena mereka berdua membawa koper dan pergi bersama naik mobil. Terpancar laut bahagia di wajah mereka berdua juga ya guys. Namun mengingat masih ada 10 episode lagi, sepertinya akan ada konflik lagi nih guys. Jadi kita nikmatin aja episode demi episode-nya bersama-sama. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!